Membiasa Jawa Barat kembali menunjukkan ambisinya untuk mendominasi Pekaan olahraga nasional PON ke-21 Dua cabang olahraga unggulan, sepak bola, basket putri, dan selancar ombak Telah tiba di Aceh dengan tekad bulat untuk meraih medali emas Sebanyak 103 atlet yang terdiri dari cabang olahraga sepak bola, basket putri, dan selancar ombak Tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Provinsi Aceh pada hari Kamis kemarin Sesampainya di Aceh ketika cabang olahraga ini disambut dengan tarian Aceh dan makanan khas Aceh Kapten tim sepak bola putra M. Afifatoni mengatakan tim semua dalam kondisi siap tempur Tim juga sudah menjalani persiapan yang cukup panjang dan optimis bisa meraih hasil terbaik di PON ke-21 Aceh sumut 2024 ini Tim sepak bola Jawa Barat tetap menguas padai semua lawan, termasuk tuan rumah Yang terpenting adalah kekompakan tim dan kerja keras di lapangan Nama lengkapnya kan? Ya, nama saya Mohd Afifatoni dari Jawa Barat Gimana nih persiapannya? Sudah 100% siap tempur di PON ini? Alhamdulillah untuk persiapan kali ini kita semua siap untuk menghadapi semua rintangan yang ada di PON kali ini Semoga Jawa Barat bisa membawa emas Sementara itu Lala, Kapten tim basket Putri Jawa Barat memiliki target yang tinggi di PON kali ini Persiapan tim sudah sangat matang dengan menjalani pemusatan latihan yang panjang Termasuk uji coba ke luar negeri dan tim basket Putri Jawa Barat Siap memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat Nama lengkap Nur Lala Azara Nur Lala Azara Nur Lala Azara ya? Ya, tapi bisa dipanggil Lala aja, siapaannya Lala? Siapa nih untuk menghadapi PON yang sekarang sudah dekat atau apalagi sebagai juara pertahanan? Persiapannya sih kita sudah matang ya, maksudnya kita juga sudah tesnya dari Februari, sudah latihan bareng juga sama yang lain Jadi persiapannya sudah matang, sudah cukup gitu Tinggal bertandingnya aja Semoga kita bisa bertanding dengan maksimal dengan persiapan yang sudah dilakukan selama tesnya kemarin Kedua tim ini memang memiliki modal yang cukup kuat untuk meraih prestasi Namun persaingan di PON ke-21 dipastikan akan sangat ketat Semua mata akan tertuju pada Jawa Barat yang mengincar hat-trick medali emas Hermanto Sidik, Bandung TV